Di antar langsung tiga anggota kepolisian dari Mabes Polri tersangka dugaan ujaran kebencian melalui media sosial kelompok Saracen atas nama Jasriyadi 32 tahun diserahkan atau tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari Mabes Polri ke Kejari Pekanbaru ini diterima langsung oleh Jaksa Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru. Terkait penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan Mabes Polri ke Kejari Pekanbaru, Kepala Seksi Pidana Umum Kasih Pidum Kejari Pekanbaru Yusuf Ibrahim membenarkannya. Yusuf mengatakan setelah diteliti berkas tersangka yang diserahkan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Terus untuk yang melalui BAP yang dilakukan Mabes Polri terhadap tersangka ini apakah sesuai atau seperti apa hasil kita sementara? Itu menurut dari Jaksa Peneliti bahwa menyatakan dan menentukan sikap itu sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kalau kita kan secara administrasi nanti kita. Kalau administrasinya sudah lengkap? Sudah, sudah lengkap. Saat berada di kantor Kejari Pekanbaru, tersangka Jasriadi tampak didampingi tim pengacaranya dari Jakarta dan Pekanbaru. Ahad Layla Isnin melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.